Intro Kurangnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyandang Down Syndrome hingga kini masih menjadi alasan terbatasnya ruang berkarya untuk mereka Hal inilah yang didorong Ikatan Sindroma Down Indonesia atau ISDI yang berusaha menyetarakan hak-hak para penyandang Down Syndrome dengan meningkatkan kemampuan dan potensi diri mereka Melalui Center of Hope atau Rumah Harapan yang berada di bawah naungan ISDI berbagai kegiatan pelatihan serta pembinaan seperti seni olahraga dan keterampilan diberikan Mereka sama kok, oke, mereka banyak keterbatasan tapi mereka juga sama gitu kita punya hak, jadi hak kita itu jangan juga dilecehkan dong mentang-mentang kita berbeda gitu ya jangan kita dianggap sebagai apa sih yang gak berguna enggak, kita berguna juga seperti itu, jadi ISDI itu punya tolak ukur yang sangat tinggi kita bikin satu standar yang sangat tinggi gitu supaya mereka itu juga dihargai itu yang kita bisa kasih misalnya pelatihan seni bermain musik 26 penyandang Down Syndrome dengan usia 17 hingga 40 tahun ini setiap minggu diajarkan membaca nada dan memainkan berbagai alat musik seperti angklung dan keyboard latihan kemandirian dengan berwira usaha juga diberikan misalnya membuat produk-produk kue kering meski kurangnya daya tangkap mereka yang mengakibatkan satu persatu tahap pembuatan kue harus diajarkan dengan perlahan namun mereka mampu menghasilkan produk yang bernilai jual sebenarnya kalau secara ininya ya jelasnya keuntungan mereka tidak tahu jadi mereka tidak paham apa sih itu untung tapi ketika mereka berproduksi kemudian kita tunjukkan dengan bentuk uang ya karena terakhir-terakhir mereka akan mendapatkan uang ini loh uang hasil kamu bekerja mereka akan senang mereka jadi merasa bangga bahwa aku juga bisa aku ini juga berguna jadi tidak hanya aku ini hanya untuk misalnya merepotkan orang tua, merepotkan saudara atau orang-orang di sekitarnya mereka merasa aku bisa, aku berguna dan aku juga sama dengan teman-teman yang lain untuk meningkatkan potensi diri para penyandang down sindrom memang tidak mudah selain pelatihan dukungan orang tua dan keluarga menjadi salah satu faktor penting pertama kita harus dari dalam dulu ya kalau orang tuanya itu gak apresiasi terhadap anak itu akan sulit jadi kita harus bikin supaya anak itu diapresiasi oleh orang tuanya orang tuanya, nah apa yang bikin mereka bangga ya anak-anak ini harus mampu mengatasi keterbatasannya dan jangan sampai orang tua itu tidak memberi kesempatan tidak memberi ruang yang lebar untuk anak-anak ini kalau kita buka pintu siapa tahu pintu ini, pintu-pintu ini yang harus kita buka Center of Hope berharap dengan pelatihan dan pendampingan yang konsisten pada binaannya anak-anak istimewa ini bisa berprestasi dan berkarya sehingga mampu menghapus kesan negatif selama ini Veronica Joyce, Yoga Pratama, The AITV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!